Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Timbangannya belum bisa seimbang Coba kalau di angka 7 Masih sama belum seimbang Dan yang terakhir kita coba di angka 8 Bisa seimbang jadi hasil dari 3 tambah 5 sama dengan 8 Untuk operasi hitung yang kedua yaitu operasi hitung pengurangan Contohnya 9 kurangi 3 Yang pertama kita gantungkan pandu ini di angka 9 Di sebelah kanan Kemudian kita gantungkan 3 nya di sebelah kiri Kita coba-coba hasil dari 9 kurangi 3 Contohnya di angka 5 Maka hasilnya belum seimbang Kemudian kita coba di angka 6 Hasilnya seimbang Jadi kesimpulannya 9 kurangi 3 adalah 6 Yang selanjutnya yaitu perkalian Perkalian itu dengan cara yang pertama kita harus perhatikan Kalau misalnya ini benar-benar lurus Benar-benar lurus atau seimbang Kita harus benarkan misalkan 2 kali 3 Kita harus kalau jumlah penulian secara kan berarti jumlah perkalian yang kita Misalkan 2 2 itu menyatakan angka yang kepaian terus 3 Itu 2 dan 3 Kita lihat sama-sama Misalkan hasilnya Satu, dua, tiga, empat, lima Misalkan 5 Kalau 5 belum seimbang Kemudian misalkan 6 Kita perhatikan Kalau 6 sudah seimbang Berarti hasilnya 2 kali 3 Hasilnya 6 Kemudian setelah perkalian Selanjutnya yaitu pembagian Cara menggunakan pembagian Hampir sama seperti perkalian Hanya saja Cara menggunakan dibagi Misalkan 8 bagi 2 Misalkan Terus dibagi 2 Untuk pembagian Dinyatakan Dicantokan pada Angka 2 Satu Dua Tiga Kalau 3 Belum seimbang Berarti hasilnya 3 Tiga Kalau empat Sudah seimbang Berarti hasil Dari Delapan Dibagi Dua Hasilnya Adalah Empat Cukup sekian Pemakaran media Mizanmed Pada kali ini Mohon maaf Banyak sekali kesalahannya Terima kasih Atas badannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih